Intro Pemirsa Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto bersama Forkopimda melakukan Safari Ramadan 1444 Hijriah yang berlangsung di Besjid Nurul Hidayah, Desa Labur 1, Kecamatan Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada selasa 28 Maret 2023. Kegiatan Safari Ramadan ini merupakan wahana silaturahmi mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan. Terima kasih telah menonton! Di hari ke-6, umat Islam menjalankan ibadah puasa Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto bersama Forkopimda melaksanakan Safari Ramadan di Masjid Nurul Hidayah. Kegiatan Safari Ramadan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan Pemkap Tanjung Jabung Timur ke masjid-masjid di sejublah desa yang ada di tiap kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bupati Romi Haryanto mengucapkan rasa syukurnya karena kita masih dipertemukan di bulan suci yang penuh berkah ini dengan dilaksanakan kegiatan Safari Ramadan memperkuat tali siraturahmi sesama umat manusia. Romi juga mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri terkait kamtip mas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tetap kondusif. Romi Haryanto menghimbau kepada masyarakat terkait akan terjadi kemarau diperkirakan di bulan Mei ini. Maka masyarakat perlu waspada jangan membakar lahan yang bisa menimbulkan karhutlah. Bapak kita semua memasuki musik kemarau ini, kita tolong perhatikan bahan-bahan kita. Jangan kita membakar sebarang, tolong Keposek dan Bami Pak Jaman berikan edukasi pada masyarakat kita, laksanakan sosialisasi supaya kita terhindar dari bahaya karungan. Dibu-ibu, ya tolong lebih berteran ati lagi. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriyawan minta kepada masyarakat Tanjung Jabung Timur jadikan bulan suci Ramadan ini untuk dijadikan bulan Ramadan yang menjadi perubahan untuk menempah diri menjadi lebih baik lagi. Menomena yang terjadi di bulan Ramadan, baik di kota Jambi maupun di kota-kota yang lain, di antaranya adalah adanya gamping motor, tawuran anak remaja, perang sarung, sarung tertutup, dan lain sebagainya. Saya harapkan dan saya agin percaya bahwa di sini tidak terjadi seperti itu, namun tidak ada salahnya apabila ada kesempatan. Kali ini saya ingatkan kepada adik-adik yang ada di sini, saya harapkan tidak ada kegiatan-kegiatan seperti yang saya sempatkan. Saya harapkan, ada ada orang-orang yang tidak ada gunanya, tidak ada yang memikir, tidak ada yang memikir, dan tidak ada kegiatan-kegiatan negatif lainnya. Kegiatan Safari Ramadan ini juga dibarengi dengan pemberian basnas kepada korban angin putin beliung berupa Al-Quran, sejadah, dan lain-lain. Bantuan yang digelontorkan oleh basnas Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahkan rencananya. Safari Ramadan akan dilaksanakan di sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kontributor BTV, Nilana Sution melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!